Intro Halo semua, selamat datang di channel mas Ban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai guys, jangan lupa tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya Oke, mas Ban lagi ada di acara tumplek Ya disini ada area overland experience Dimana disini banyak motorhome dan camper Dan kali ini kita mau membahas sebuah camper van Kita mau membahas singkat aja, simple aja Dan yang menariknya camper van ini dibuat di aroseri Jepang Jadi dibuat di Kyoto camper Jadi memang kebetulan ini pemiliknya adalah legend juga ya Om Hauke Membeli camper van ini bentuknya sudah camper van Jadi mobil ini masuk Indonesia sudah berbentuk sebuah camper van Jadi keren banget ya enggak Oke, sekarang langsung aja kita lihat mobil lah guys Oke guys, ini Nissan tahun 97 mobilnya Om Hauke Selama 3 bulan, perbandingan dengan lalu Kalau dilihat memang ini mirip Ini kenapa ini apa ini apa ini High S ya Tapi ini ternyata bukan high S Dan Belum ya, oke Ini kalau teman-teman lihat Dia sudah pop up Jadi mobil ini Memang dibeli sudah bentuknya camper van Bikiran Jepang Jadi yang buat camper vannya ini adalah Karoseri dari Jepang Kyoto camper Dan di bagian depan ini guys Ini ada Apa nih Winch Dan yang kalau namanya kita ngemper Di tempat-tempat yang mungkin gak bisa kita tebak Ini penting Ya, mungkin bisa menolong kita Di saat mobil kita mungkin terjebak di lumpur atau di tanah Dan di bagian sini, di samping sini guys Ini ada owning Ya, sampai belakang cukup besar juga owningnya Dan terlihat ya, owningnya sudah senior Sudah berumur Jadi Di saat Motorhome atau camper van belum musim di Indonesia Ini sudah ada duluan ya Dan ini owningnya juga manual Dia digulung ya, ada engkolnya Dan ini masih bisa diputer guys Ini pakai tangan aja keputer nih Ya, kalau diputer dia akan Ngebuka ke luar Dan di atas itu adalah Atapnya bisa pop up Dan di dalamnya itu Tempat tidur Nah Ini bagian dalamnya Ini untuk Interiornya masih bagus ya Joknya masih bagus Dashboardnya juga masih bagus Dan Dia transmisinya otomatik Dan untuk AC Nah ini ACnya dia ada heaternya Dan masih manual ya pengaturannya Untuk head unitnya Ini tidak ada tempat kaset Cuma ada tuner doang Dan Ini buat nge-save channelnya ya Berapa FM gitu Dan ini masih bagus loh guys Dashboardnya Setiranya ini masih bagus sekali Ini belum ada airbag ya Dan di atas ini Ini ada pengaturan Untuk lampu-lampu Dan radio Komunikasinya nih Keren ya Oke Oke sekarang kita lihat Dalamnya Kita lihat dalamnya Nah Ini untuk Bangkunya ini bisa ditekuk ya Oh Jadi dia bisa ditekuk Tinggal diginin aja Kayak sopa bed gitu Model tekuknya Dan kalau ditekuk Dia bisa rata Karena ini dia bisa Sliding maju guys Dan disini ada meja Dan untuk mejanya Kalau dilihat ini Mejanya fix ya Dia gak bisa naik turun Dan di bawah juga gak ada tempat Buat bukanya Nah ini juga gak ada tempat Buat bukanya Dan disini ada Cup holder Empat buah Jadi kalau kita duduk Ya bayangin kan enakan duduk Hadap-hadapan Sama bangku yang ada disini Karena disini ada cup holder Dan ini Ada asbak Ada asbak Sekarang kita lihat dari bagian belakang Ya dari bagian belakang ini Ada tempat penyimpanan tanki Bisa jadi tanki air Ataupun Tanki solar Kalau perjalanan jauh Dan disini ada meja Bagian belakang Meja yang bisa dilipat Tentunya Ini bisa dilipat Oke Jadi ini meja Bisa dilipat Dan kalau Mau dibuka Tinggal ditarik aja Termasuk sebelah sini Juga ada meja Dan ini Buatan dari Joto Camper Jadi om Hauke bilang Memang mobilnya Dapetnya sudah seperti ini Dan disini ada Kulkas Cuman hanya Kalau untuk kulkasnya Ini udah diganti Pakai Dometic Tadinya ini Kulkasnya Mereknya Kalau gak salah Katanya Electrolux Dan ini udah diganti Dometic Untuk kulkas Dan disini ada Tempat penyimpanan ya Ini push and lock juga nih Tempat penyimpanan Oke Sekitar naik aja guys Kita naik Dan Disini ada Sink Ada wastafel Dan ini ada tutupnya Dan ini memang untuk Camper van atau motorhome ya Karena Disini ada kompornya Dia jadi satu Jadi kalau kita lihat Dari sini nih Dari dalam Nah Kurang lebih seperti ini Ini mini dapurnya Ini ada kompornya Ini ada sinknya Ini ada sinknya Dan ini bisa ditutup Dan mereknya pun Dometic Nah ini ada Tempat Bumbu-bumbu Bumbu-bumbu Dia bisa naik turun Dia bisa naik turun Bisa ditarik Dan pada saat terbuka Ini buat tidur Jadi tidurnya di atas Loh guys Jadi kalau teman-teman Wah ini tidurnya dimana Dia bisa tidur di atas Bisa juga tidur disini nih Jadi kalau bangkunya ini Direbahin Yang ini Dia akan nyambung Dan ini harusnya Ini mejanya bisa dilepas Dan ini jendelanya Ini ada cordennya Iya kan Wih Ini simple Tapi menarik loh guys Dan ini Kayak meja Buat potong-potong kali ya Buat masak Buat naro Mejikom Buat naro Kopi Dan ini ada Aparnya Dan ini ada tempat Penyimpanan lagi nih Yang ada kuncinya Tuh Ini ada tempat penyimpanan Penyimpan piring Segala macam disini Jadi walaupun kecil Tapi ini Suasananya rumah banget nih Dan sini juga ada tempat Penyimpanan Oke Mayoritas sini kayu ya Karena ini dindingnya juga kayu Tapi kalau untuk ini Ini kayak Bahan yang dilapis sama Apa Kulit sintetis gitu ya Vinil gitu Dan untuk lantainya Dia dilapis sama Arpet Jadi kalau dari belakang Penampakannya seperti ini guys Jadi ini teman-teman Kalau mau bangun camper van Dari minibus Semoga ini bisa menjadi Sebuah Inspirasi Karena ini dibangun langsung Di Jepang Oke guys Demikian Nissan Camper van Jadi semoga ini bisa jadi Inspirasi Kalau teman-teman Yang mau bikin camper van Dari minibus Layout seperti ini bisa juga Kalau kita bikin dari Grand Mac atau Luksio Tapi kalau dengan Grand Mac atau Luksio Pastinya Untuk yang terdara jadi Lebih kecil lagi Oke terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa Tangan tombol like Subscribe dan tombol like Jangan lupa juga Follow media sosial Mas Ban Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh